Halo guys, selamat datang di channel Bank Gendul sebelum kita lanjut ke pembahasan aku mau nanya dulu ke kalian misalkan kita balik ke Android 9 atau Android 10 minusnya itu apa aja ya mungkin kita sepakat ya kalau soal performa itu Android 9 atau Android 10 itu lebih juara kalau dibanding sama Android 11 ke atas ya tapi kalau misalkan kita balik lagi ke Android 9 atau Android 10 atau kita katakanlah balik lagi ke ROM jadul nah itu minusnya apa guys kalian bisa tulis di kolom komentar ya dan kali ini aku mencoba custom ROM jadul kemarin iseng-iseng aku nyari di pencarian dengan hashtag wired seperti ini kemudian hashtag lagi unofficial unofficial seperti ini lalu enter kemudian aku geser paling bawah biar dapat yang benar-benar jadul ya biar dapat custom ROM yang benar-benar jadul dan aku klik yang nomor 2 dari bawah itu ada nitrogen OS lalu aku menuju ke menu download kemudian dibawa ke tampilan seperti ini dan aku pilih yang paling baru berarti yang paling atas dan aku gak pilih-pilih lagi ya pikirku yang jelas ini pasti jadul ya kalian bisa lihat disini tahun modifikasinya aja 2020 jadi udah 2 tahun yang lalu dan yang download lumayan setelah aku pakai ini emang kesan awal itu enteng smooth, stabil padahal kernel yang dipakai itu extended ya kalau untuk extended itu kalau misalkan dites dia kurang oke ya aku selalu underestimate kalau ada custom ROM yang pakai kernel extended pasti kurang enak waktu dipakai itu kurang stabil, kurang nyaman jadi kalau misalkan ada custom ROM yang dia pakai kernel extended terus kok hasil kalian tes di CPU Troting itu stabil kalian pertahanin custom ROM itu biasanya enak guys ini aja aku tes pakai kernel extended untuk CPU Trotingnya hasilnya kayak gini biasa aja tapi untuk suhunya stabil banget guys beneran kenapa stabil? karena di bagian CPU Troting dia kayak gini hasilnya kayak gergaji ya tajem banget jadi dia gak bisa naik stabilnya kayak gitu begitu kebaca anget dikit dia langsung diturunin performanya jadinya kayak gini kemudian aku ganti pakai diagel yang V13 seperti biasa itu hasilnya jauh lebih oke lebih keren lah ini yang pakai overclock ya dan kernelnya ini all cam guys kemudian untuk hasil Antutu benchmarknya dia kayak gini 162 ribu sekian ya ini oke banget cuman ya itu untuk suhunya dia langsung naik drastis tapi ya gak masalah ya oke dari tadi kita bahas soal itu-itunya jad dan langsung aja kita masuk ke reviewnya yang pertama kita bahas kamera dulu soal kamera ini pakai MIUI yang jadul dan ada catatan khusus dia ada save to SD card tapi kalau kita centang dia gak bisa kebaca ke SD card jadi ya gak baca gak bisa dipakai kalau untuk kamera sound ini waktu kita disable dia masih tetap bunyi karena ada double suara kalau untuk dua ini stem sama watermark ini aman ya gak ada kendala di bagian bawah gak ada fingerprint shooter kalau untuk videonya ini sudah ada slow motion sama timelapse dan untuk keduanya ini gak ada kendala juga kemudian untuk potret square panorama semuanya aman kemudian kita lanjut ke bloatwarenya untuk custom ROM ini masih vanilla jadi kalian harus nyiapin GAP sendiri untuk GAP yang aku pakai ini GAP yang basic kemarin sempet aku screenshot kayak gini ya ini tanpa sesudah aku install GAP yang basic ya kayak gini pokoknya untuk bloatware bawaannya kemudian di dalamnya kita cek dulu satu persatu di bagian network tipe advanced perfect network tipenya sudah banyak pilihan ya banyak banget aman lah kalau soal ini cuman untuk hotspot dan tethering dia masih belum support tethering VPN karena ya maklum aja ini custom ROM jadul ya terus di bawahnya ada menu baterai untuk fiturnya ada battery saver battery manager sama battery persentase kalian bisa aktifin disini untuk display tampilannya standar banget ya maklum aja sekali lagi ini ROM jadul untuk double tap to wake ini aman gak ada masalah kemudian untuk sound paling bawah dia gak support mi sound and launcher atau direct ya gak ada directnya kemudian untuk storage kayak gini tampilannya sistem kena 11GB dibawahnya lagi kita ke security cuman support pin sama finger pin ya ROM jadul kayak gini emang ya belum ada fast unlocknya terus langsung lanjut lagi ke personalization jadi ini ada menu khususnya ya guys ini dia status bar nya kita bisa pilih-pilih di bagian sini ada network traffic nya untuk nampilin traffic indikator terus ada brightness leader dan lain sebagainya tapi untuk fitur-fiturnya ini sedikit ya ada invert layout juga di bagian navigation bar nya buat nuker tombol back sama resense kemudian ada menu gesture jadi ini gak banyak kustomisasi jadi emang enteng guys ya untuk power menu nya pun juga bisa kita pilih mau nampilin apa aja bagian notifikasinya pun disini sangat minimalis kemudian untuk miscellaneous nya cuman ada wake up on charge jadi kalau kita ngecharge terus dia bakalan nyala ya nyala gitu sebentar pokoknya ada pemberitahuan kalau ada yang masuk untuk power phone tampilannya kayak gini ini Android 10 dan ini adalah nitrogen versi kayak gitulah tampilannya ya di bagian quick setting nya ini juga standar banget minimalis kalau kalian tampilin semua pun ini tempat yang di atas juga masih muat tapi karena aku gak begitu butuh jadi aku taruh bawah aja coba kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan dan keduanya masih bisa aktif bareng gak crash ya cuman untuk perekam layar ini kita harus menggunakan perekam layar eksternal untuk perekamnya disini aku pakai DU ya karena emang gak ada perekam layar bawaan terus kita cek di bagian present apps kayak gini menunya gak ada menu buat ngunci apps nya ya oh iya kita coba ke tampilan ini dulu ya developer option kita ke sistem kemudian cek untuk bahasanya dulu untuk bahasa sudah ada bahasa Indonesia juga kemudian untuk developer option kita cek running service nya ini sambil merekod dia ke sisa 1.4 1.5 kemarin gak sambil merekod aku pakai standar biasa itu biasa sampai 2 gigaan jadi kayaknya ya kayaknya ini kalau buat RAM 3 giga kayaknya masih ngatasi ya mungkin kita cek dulu ya untuk review kali ini misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar like kalau suka dislike kalau gak suka dan kita balik ketemu lagi di next video see you bye bye